Intro Mendikbud Nadi Makarim Memberikan sambutan saat acara lepas sambut di Kemendikbud Jakarta pada Rabu 23 Oktober 2019 Nadiem yang masih berusia 35 tahun ini menjadi Menteri Termuda yang dirantik oleh Presiden Jokowi di Istana Negara Menurut Nadiem, pada saat diberikan kesempatan dari Presiden untuk membantu generasi berikutnya, dia tidak berpikir dua kali Nadiem juga meyakini, pemuda Indonesia syadar dari hatinya masing-masing, kemana tujuan mereka ingin melangkah Menurut akura.co, Presiden mengaku sudah memperhitungkan bahwa Nadiem dapat mengelola manajemen pendidikan yang sangat besar dengan menggunakan teknologi Nadiem Makarim sudah tahu, sejumlah kalangan mempertanyakan kemampuannya untuk memimpin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tetapi, mantan bos Gojek Indonesia berusia 35 tahun itu tidak peduli Dia mengibaratkan ketika Presiden Jokowi Dodo memberikan tanggung jawab sebagai Menteri Seperti membuka gerbang untuk generasi muda Kawan-kawan pemuda, gerbang kita telah terbuka Kata Nadiem, ketika menyampaikan pidato pada upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-91 Di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta pada Senin 28 Oktober 2019 pagi Nadiem sadar, ekspektasi masyarakat terhadapnya begitu tinggi Waktulah yang akan menjawab, kata dia Menurut Nadiem, pada saat waktu itu diberikan kesempatan dari Presiden untuk membantu generasi berikutnya Dia tidak berpikir dua kali Saya melangkah ke depan, apapun resikonya, kata dia Nadiem mengingatkan, saat ini generasi muda Indonesia hidup dalam dunia bising karena banyak bisikan, kodaan, dan pendapat Di dalam kegaduhan tersebut, seringkali suara hati generasi muda terabaikan Nadiem meyakini Indonesia saat di hatinya masing-masing Kemana tujuan mereka ingin melangkah Namun, kebisingan-kebisingan tersebut membuat generasi muda meragukan dirinya masing-masing Takut dipermalukan, takut dimusuhi, atau takut gagal Untuk itu, Nadiem memberikan motivasi kepada para pemuda Kawan-kawan pemuda, satu-satunya kegagalan adalah kalau kita hanya diam di tempat Dan satu-satunya kesuksesan adalah kalau kita terus melangkah ke depan Kita mungkin tersandung-sandung, kita mungkin jatuh Tapi kita tidak akan tiba di tujuan hati kita kalau kita tidak melangkah bersama Kata Nadiem dalam pidatonya Nadiem mengimbau generasi muda agar tidak hanya menunggu dunia berubah Karena dunia ada di tangan pemuda Asal kita berani melangkah, kita tak akan pernah kalah Pada kesempatan yang lain, Nadiem menyatakan akan fokus pada sistem pembelajaran yang diberikan kepada siswa Kami akan memastikan apakah pembelajaran yang diberikan benar-benar terserap oleh siswa atau tidak, kata Nadiem Untuk sekarang, dia sedang konsolidasi dengan jajaran sekaligus ingin memastikan peraturan yang ada Serta penggunaan anggaran betul-betul terserap di masyarakat Nadiem dalam pelaporan antara hari itu mengatakan Nadiem akan membenahi struktur kelembagaan yang ada dalam kementerian Tujuannya untuk memastikan apakah badan atau lembaga yang baik di internal atau eksternal mendukung proses dan tujuan pembelajaran tersebut Seharusnya, Nadiem mengukur kelembagaan yang ada dimiliki dampak positif pada kualitas pembelajaran Nadiem juga akan menggerakkan pendidikan karakter sebagai bagian dari revolusi mental Pendidikan karakter tidak hanya dilakukan melalui kurikulum, tetapi penerapan di masyarakat Kami juga akan fokus pada pengembangan teknologi Bukan untuk menggantikan fungsi guru, tetapi membantu guru dalam menjalankan kegiatan pendidikan, katanya Dalam diskusi mingguan dengan para jurnalis di Istana Merdeka pada Jumaat 1 November 2019 Presiden Jokowi Dodo bercerita Nadiem pernah meminta waktu 100 hari untuk membuat perubahan sistem belajar berbasis aplikasi Mas Menteri minta, beri waktu saya Pak 100 hari untuk menyiapkan dan merancang itu, kata Jokowi Presiden menyebut Mas Menteri merujuk pada usia Nadiem yang masih 35 tahun itu Tapi yang lebih detailnya, kalau Mas Menteri ini sudah belanja masalah kemana-mana Kemarin sudah saya perintahkan jangan hanya melihat Universitas SMA, SMK, SMP, SD, TK di Jakarta saja atau di Jawa saja Tolong lihat juga NTT yang pelosok, di Maluku yang pelosok, di Papua juga yang pelosok Perbedaannya kayak apa, pendekatannya kayak apa Apakah pendekatan seperti yang dirancang cocok atau perlu dikeser sedikit, kata Presiden Jokowi Setelah melihat berbagai sekolah di berbagai daerah tersebut, Nadiem pun diminta untuk melapor kepada Presiden Jadi nanti saya sudah membayangkan, kalau itu betul-betul bisa terlaksana Akan ada perubahan besar cara mengajar, cara interaksi antara murid dan guru Sistemlah yang bekerja, dengan aplikasi sistem, kata Presiden Presiden Jokowi mengaku, ada banyak yang kaget karena dia menunjuk Nadiem menjadi menteri Dan Presiden meminta agar masyarakat sabar dalam 2,5 tahun ke depan untuk menilai kinerja Nadiem Presiden mengaku, sudah memperhitungkan bahwa Nadiem dapat mengelola manajemen pendidikan yang sangat besar dengan menggunakan teknologi Ini adalah sebuah cara sehingga kecepatan perubahan betul-betul bisa kita antisipasi Siapa yang bisa mengelola seperti itu? Ya yang menguasai teknologi Siapa yang terbukti menguasai teknologi seperti itu? Ya beliau itu sudah membuktikan Bisa tidak dari situ dibawa ke dunia pendidikan? Ini yang mau kita buktikan, kata Presiden Presiden yakin Nadiem Pakarim dapat membawa sistem tersebut ke dunia pendidikan Terkait dengan pengembangan sumber daya manusia yang menjadi fokus pemerintah saat ini Presiden Jokowi menginginkan SDM yang siap untuk bekerja, siap untuk berwirausaha, siap berkarya Sehingga ini harus dilakukan secara sinergis antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dan Kementerian Agama yang juga dikoordinasikan dengan kedinasan di Kementerian-Kementerian Sektoral Itu sebabnya Presiden Jokowi meminta agar semuanya mendukung reformasi besar-besaran di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga Kementerian Agama